ke kata-kata mana yang salah diucapkan jadi begini pengucapannya Stefanus you went to Professor Robinson's mathematics lecture yesterday didn't you coba sekali lagi you went to Professor Robinson's mathematics lecture yesterday ini dibaca lecture lecture bukan lektur ya tapi lecture coba sekali lagi lecture lecture terus ini apa untuk Profesor ya ya lanjutkan you went to prof you went to Profesor Robinson mathematics lecture mathematics lecture mathematics lecture yesterday didn't you didn't you artinya apa ini Stefanus Tadi kan sudah parama terjemahkan tadi sudah saya terjemahkan artinya apa enggak harus sama persis dengan cara saya menerjemahkan yang penting kamu dapat intinya ini kalimat ini artinya apa kamu datang di kamu datang di apa kamu datang di kuliah-kuliah apa itu Stefanus kuliahnya Profesor Robinson kuliah matematikanya Profesor Profesor siapa ya Profesor Robinson ya kemudian didn't you ini artinya apa didn't you apakah iya atau iya kan gitu ya jadi you went to Profesor Robinson's mathematics lecture yesterday didn't you oke karena kalian ini baru pertama ya baru pertama kali belajar bahasa Inggris dengan saya perlu saya ingatkan dan tekankan bahwa tulisan dan bacaan bahasa dalam bahasa Inggris itu sering sekali tidak konsisten ya tidak sama jadi kalian harus terbiasa dengan itu kadang-kadang tulisan dengan bacaan itu bisa sangat jauh ya sangat jauh cara membacanya oke oke kemudian Nurul Iha silahkan di jawab ya tapi saya tidak terlalu mengerti ya ya ini kalau cewek cakep beda ya oke oke ya artinya apa ini Nurul Iha ya oke terus tetapi saya tidak 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 terlalu tidak mengerti banyak ya tapi saya tidak terlalu mengerti ya ya oke thank you Franciscus tadi Franciscus ya eh Stefanus sorry Stefanus dan Nurul Iha oke berikutnya saya pengen dari Manado ini saya sudah dapat namanya belum ya silahkan masing-masing menulis namanya di WA Group Manado seperti ini menulis namanya jadi nanti oke saya akan share screen bagaimana teman-teman yang lain menulis namanya jadi seperti ini teman-teman Manado ini yang dari pare-pare jadi setiap kali ada kelas bahasa Inggris kamu isi absen online dan menulis nama di WhatsApp Group ya mungkin kalian juga belum absen online ya sudah absen online belum teman-teman Manado halo teman-teman Manado sudah absen belum belum ya oke jadi ini absen online-nya oke ini saya akan kirimkan linknya ke WA Group Manado ya kita absen online-nya cara mengisinya begini ini kalian isi email ya alamat email kamu kemudian name nama lengkap student number ini nomor urut siswa jadi nomor urut yang sama seperti yang kalian isi di cabang ya absen cabang ya kemudian program class ini kalian isi airline staff karena kalian kan ingin menjadi staff di bandara ya staff di maskapai batch-nya kalian isi 48 untuk Manado ya karena kan Manado 48 kemudian ini nomor handphone nomor WA branch-nya kalian isi Manado ya Manado ya kemudian kalian klik submit ya kalian klik submit nanti nama kalian sudah masuk ya sudah tercatat di sistem Tadikapuri nah selain mengisi absen online ini jadi setiap kali masuk kuliah kalian juga menulis nama di WA Group ya seperti ini ya Nur Haliza Nurul Iha Zuhra Cunda seperti ini ya seperti pare-pare begitu juga yang Kupang ya Kupang mereka menulis nama di WA Group oke saya tunggu untuk teman-teman Kupang untuk menuliskan namanya di WA Group sekarang kita lanjutkan percakapan antara mesen dengan Laura yang berperan sebagai yang berperan sebagai mesen itu adalah Muhammad Kodri ya kemudian yang berperan sebagai Laura adalah Sofia Yasinta bisa ya Sofia Yasinta ya oke jadi mesen dimulai dari ini Muhammad Kodri dari kata neither did I ini kemudian nanti dijawab oleh Sofia Yasinta silahkan Muhammad Kodri teksmu belum terkena di layar oh belum ya oh sorry sorry oke ya misalnya ya silahkan Muhammad Kodri yang ini neither did I ini neither did I but don't worry about it it's only the first one oke diperbagi dulu cara membacanya neither did I but don't worry about it it's only the first one ya coba sekali lagi neither did I but don't worry about it about 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 it is only the first one it's only the first one artinya apa Muhammad Kodri tadi kan sudah saya terjemahkan tuh nah sekarang Kodri terjemahkan lagi nggak harus persis sama seperti saya menjemahkan tadi tapi maksudnya apa ini ngomongin kayak gini neither did I but don't worry about it it's only the first one neither did I nya tulisannya seperti ini neither did I ya neither did I artinya apa ya tadi kan si siapa namanya si Laura nya saya saya juga saya juga apa tidak begitu mengerti very good terus tapi jangan khawatir itu baru pertemuan pertama kamu kok ngeliatin kamu kok ngeliatin nurut lihat terus sih ngapain sih ya baru pertemuan pertama tapi jangan khawatir itu baru pertemuan pertama apanya yang pertemuan pertama yang pertemuan pertama apa kuliah kuliah apa kuliah apa kuliah apa kuliah apa Kodri temuan pembelajaran matematika iya siapa dosennya nama dosennya siapa Profesor Robinson Profesor Robinson very good oke sekarang Sofia dijawab i suppose so i suppose so suppose ini dibaca suppose ya ini mirip bahasa orang Sulawesi ya suppose ini dibaca suppose ya i suppose so artinya apa Sofia ya saya kira begitu ya saya kira begitu itu mengiakan kalimat yang mana mengiakan kalimat mesen yang mana atau menyetujui menyetujui kalimat yang ya yang mana itu tadi ada ada dibantu teman kamu tadi yang mana khawatir itu baru pertemuan pertama yang tentang pertemuan pertama mata kuliah matematik iya jadi jangan apa mengiakan supaya tidak atau jangan jangan khawatir jangan khawatir ya oke good very good thank you berikutnya Kodri masih Kodri anyway R R R nya gak usah dibaca ya karena kalau dibaca kamu bacanya gitu ya anyway langsung how's your first week going R nya gak usah dibaca anyway R how's your first week going jadi FIS V-I-F-I-R-S-T ini dibaca first bukan first ya tapi first ya jadi anyway how's your first week going diulangi lagi Muhammad Kodri anyway R how's your first week going ya artinya apa ini Kodri ngomong-ngomong bagaimana minggu pertama ya bagaimana minggu pertama apa kuliahmu ngomong-ngomong bagaimana minggu pertamamu ya minggu pertama kuliahmu ya very good kemudian Sofia dijawab oh it's just been crazy I have stupid times oh nya mantep banget oh coba sekali lagi oh it's just it's just been crazy I haven't stopped it times I got here ya ini dibaca haven't ya I haven't stopped ini bukan dibaca stop it tapi stopped jadi I haven't stopped jadi ini dibaca stopped bukan stop it kemudian ini dibaca since bukan science ya jadi dibaca since jadi I haven't stopped since I got here coba diulangi lagi Sofia I haven't stopped haven't I haven't stopped since I got here artinya apa saya belum berhenti saya lalui setiap hari Pak saya belum it's just been crazy ini artinya apa ini ini kan artinya gila gitu ya gila-gilaan nah yang gila-gilaan ini apanya ini Sofia jadwal apanya Sofia tadi sudah dibantu temen kamu apanya yang gila-gilaan apanya yang crazy oh it's just been crazy yang gila apanya jadwalnya jadwalnya ya oke terus kalau I haven't stopped since I got here artinya apa Sofia saya belum berhenti sejak saya di sini selama saya di sini sejak saya sejak saya di sini sejak saya sampai di sini saya belum berhenti artinya jadwalnya padat terus gitu ya selalu sibuk oke thank you very much untuk Muhammad Kodri dan Sofia Yasinta coba kita lihat apakah temen-temen Manadus sudah nulis namanya di WA Group ini belum ini ayo namanya ditulis dulu di WA Group oke berikutnya yang berperan sebagai Mason adalah Lutfi Andrian dan yang berperan sebagai sebagai Laura adalah Nur Haliza halo Nur Haliza yang mana nih Nur Haliza yang mana ini halo Nur Haliza ini kan ada dua ya oh bagaimana sinyalnya bagus Nur Haliza iya oke ya jadi Lutfi Andrian berperan sebagai Mason kemudian Nur Haliza yang berperan sebagai Laura silahkan Lutfi Andrian dibaca no me neither ya dan seterusnya no me neither and it a hike nah ini dibaca huge huge ya no me neither and it a hit tempus i keep getting lost i keep getting lost ya jadi teman-teman perhatikan kata huge H U G E ini dibaca huge huge ya pakai huruf Y huge ya and it's a huge campus i keep getting lost artinya apa Andrian tidak saya juga saya juga apa dan ini adalah kampus iya saya juga apa iya saya juga apa iya saya juga apa iya saya juga apa Lutfi Andrian iya saya juga itu kan men dan juga nya juga yang apa ya yang atas ya talimat yang atas belum ya belum berhenti saya juga dan ini adalah yang besar saya terus tersesat iya iya Andrian Andrian no me neither itu artinya ya saya juga ya maksudnya saya juga lah itu saya juga apa maksudnya itu kan merujuk ke kalimat sebelumnya kan saya juga apa berarti berarti artinya saya juga apa ntar biar Lutfi Andrian sendiri yang menjawab kalimat sebelumnya kan i haven't stopped since i got here saya belum berhenti sejak saya sampai disini terus mesinnya saya juga no me neither saya juga itu artinya saya juga apa belum berhenti sih ya belum berhenti ya oke 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 very good kemudian Siti Nurhaliza dibaca ini Laura yang yes you do I yesterday I was very bad ya untuk Siti Nurhaliza ini siapa ini ya audionya is very bad coba oh dari Roswita 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 ini dari Roswita audionya sangat mengganggu coba di coba dihidupkan lagi Nurhaliza ya coba dibaca lagi yes yes who do I yesterday I was walking around for ages looking for the bookstore ini dibaca ages ini dibaca ages ya yesterday I was walking around for ages looking for the bookstore no 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 ini diartikan ini diartikan dulu ya saya juga ini artinya saya juga apa ini saya juga begitu ya begitu apa maksudnya ya saya juga begitu apa maksudnya apa bagaimana tersesat tersesat juga ya oke terus yesterday I was walking around for ages looking for the bookstore artinya apa begitu juga saya kemarin mencari di toko buku for ages tadi artinya apa for ages berabad-abad berabad-abad ya saya kemarin berjalan selama berabad-abad untuk mencari mencari toko buku oke cari toko buku ya ya berikutnya Lutfi Andrian yes did you find it did you find it ya artinya apa Andrian apakah kamu menemukannya Nurhaliza yes eventually but it took me about half an hour but it took me about half an hour but it took me about half an hour yes yes maaf ya nanti kalau pues saya tidak kita TONR owa yeah iwi Tolong untuk yang dari Kupang di mute dulu Jadi saya tidak akan meminta Kupang untuk baca Karena ini sinyal ya Jadi dengarkan saja Kalau tidak dengar nanti bisa Bisa lihat di Youtube ya nanti ya Sekarang saya Manggilnya yang dari Parepare dan dari Manadus saja Ini dari Manadus sudah ada Cahyadita Alfa Sri Bakri Silakan Cahyadita berperan sebagai Mason Silakan maju ke depan Yang lainnya yang belum menulis nama di WA Group Cahyadita mana? Cahyadita Bakri Oke maju ke depan Ke microphone Kamu membaca yang bagian Mason ini Silakan maju Mendekat ke microphone Kan microphonenya cuma satu kan Kalau di Manadus Oke Ya Agak Ya mungkin Manadus disetting Biar microphonenya bisa diakses Untuk semua gitu ya Besok-besok ya Karena Setiap maju harus Setiap Ngomong harus maju ke dekat microphone Itu kan Memakan banyak waktu Halo Manadus Kan Cahyadita Alfa Sri Bakri Halo Bakri Halo Bakri Can you hear me? Ya Kamu berperan sebagai Mason ya Nanti kamu baca Mason Untuk yang Menjadi Laura Silakan Nur'ana Dari Pare-Pare Mana Nur'ana Oke Silakan Bakri dibaca Well at least you found it in the end Dimulai Dari Dimulai Dari O Jadi Ini S-H-O-U-L-D Ini dibaca Should ya Dibaca should Maybe you should get a map Jadi bukan Should Tapi should Huruf O-nya Sama huruf L-nya gak dibaca Silen Ya Coba sekali lagi Bakri dibaca Well at least you found it in the end Maybe you should get a map Coba sekali lagi Well at least you found it in the end Maybe you should Enggak Huruf L-nya gak dibaca You should Ya you should get a map Jadi Bahasa Inggris itu seperti itu Kadang-kadang ya Ada hurufnya tapi gak dibaca Ya Sama seperti W-A kamu Dibaca tapi gak dibalas Ya Kayak gitu persis lah ya Cuman di-read aja Jadi Huruf O sama huruf L-nya gak dibaca Ya you should get a map Artinya apa Bakri? Mungkin dibantu teman-temannya Well at least you found it in the end Ya pada akhirnya saya menemukannya Menemukannya Ini dari mana ada juga ya Torni umbu ini Dari Kupang Oh tidak hujan Kalau pakai headset bisa dengar Oh bisa dengar ya Oke good Tidak pakai headset juga saya bisa dengar Pak Hujan Pak bisa dengar Pak Bisa 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 Hotset Oke good Thank you Tadi Bakri sudah dibantu Sama teman-teman yang dari Kupang Artinya bagaimana ini? Ya pada akhirnya saya menemukannya Mungkin kamu harus menggunakan peta Oke thank you Sekarang giliran Bakri Bakri yang mengartikan Bagaimana Bakri? Di unmute dulu itu masih di mute itu Di unmute dulu Bakri Bagaimana tadi? Well at least you found it in the end Maybe you should get a map Artinya apa? Dan akhirnya saya Tidak Menemukan Tidak menemukan atau menemukan? Menemukan Menemukan apa? Bookstore Toko buku Menemukan? Bookstore Ya toko buku ya Iya Terus Maybe you should get a map Ini artinya apa? Bakri Ya biar Bakri Jangan dibantu ya teman-teman Biar Bakri Karena Kemampuan memperhatikan ya Ini penting sekali Karena kan kalian nanti bekerja itu Mendengarkan instruksi ya Kalau kalian Tidak teliti Mendengarkan instruksi Atau menyepelekan instruksi Sejak awal dari tahap belajar pun Seperti itu Maka itu akan terbawa Di saat kerja Karena yang lain-lain Bahkan dengan Hambatan sinyal pun Bisa nangkep gitu Seperti teman-teman di Kupang ya Bisa tahu artinya Artinya mereka memperhatikan Ya Pak Ya Sir Gimana ini? Bakri Maybe you should get a map Artinya apa Bakri? Harus apa? Pertihan peta Ya harus punya peta gitu ya Harus punya peta Supaya apa Bakri? Supaya apa Bakri? Ya supaya ketemu Toko bukunya ya Supaya tidak tersesat Oke good Kemudian Nur Ana Dari Pare-Pare Coba diartikan Eh sorry Dibaca dulu Yang ini Ya Laura I did have a map ini I did have a map I just couldn't work out Where I was to start with Artinya apa Nur Ana? Dicopot dulu dong Itu maskernya Saya pengen lihat Seluruh wajahmu Aduh Artinya apa Nur Ana? Saya mempunyai Map Peta Saya hanya tidak tahu Dari mana Saya harus memulai Very good ya Good Sekarang Bakri Dibaca lagi Yang ini Dihidupkan dulu Bakri Itu masih dimatikan itu Dianmute dulu Dianmute dulu Ya Ya yang Ya yang lincah Bakri ya Oke Bakri Yang ini dibaca Coba So What are you studying ya? Oke What are you studying Ini artinya apa Bakri Apa yang kamu pelajari Atau kamu belajar apa Gitu ya Atau bisa diartikan Kamu ambil apa Ambil jurusan apa Ambil jurusan apa Gitu ya Very good Nur Ana Dijawab I'm doing a degree In natural census What about you? Artinya apa ini Nur Ana Saya mengambil Belar dengan ilmu alam Bagaimana denganmu? Ya Atau saya mengambil jurusan ilmu alam ya Ilmu-ilmu alam itu mungkin banyak ya Beberapa mungkin What about you? Ini artinya apa Nur Ana? Bagaimana denganmu? Ya Apa yang kamu pelajari Gitu ya Oke Thank you very much Bakri dan Nur Ana Oke Silahkan kembali Bakri dan Nur Ana Ke Kembalilah ke Sisinya Oh Maksudnya ke belakang ya Kembali ke tempat duduk Berikutnya Yang berperan sebagai mesen Adalah Tommy Umbu ya Dari Kupang Sinyal bagus Tommy? Bagus ya Oke good Yang berperan sebagai Laura yang dari Manado deh Yang cewek Ini yang nulis nama Baru satu ini Kan gak mungkin Yang masuk kan banyak Ini yang dari Manado Masa cuma Bakri aja Ini yang cewek Yang female Yang dari Manado Tolong tulis nama juga Semuanya ya Yang hadir ya Tolong tulis nama Jadi Kalau kalian tidak nulis nama Nanti saya anggap Kalian tidak hadir Di kelas saya ya Tidak Saya anggap tidak hadir Jadi Tolong tulis nama Berikutnya Yang mesen Tommy ya Yang cewek Dari Pare-pare juga Yaitu Siapa ya Nurul Iha Sudah Nurul Zuhra Cunda Zuhra Cunda Silahkan Berperan sebagai Laura ya Halo Zuhra Oke Silahkan Tommy Baca yang Dari sini ya Mesen ya Fisik Dari kata Fisik Ini dibaca Absolutely 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 Anything with a Fisik degree Ada beberapa kata Yang harus diperbaiki Pengucapannya Ini There are Physicists Ini dibaca Physicists ya There are Physicists Who work In finance Research And engineering To name A few Coba dibaca Lagi Physic Artinya apa Tommy Jurusan Fisika Disana Kamu You can do Absolutely Anything With a Fisik Degree Artinya apa Kamu bisa Melakukan Bekerja Bekerja di mana Saja Dengan Jurusan Fisika Terus Jurusan Fisika Kamu bisa Bekerja Di Dera Fisikist Itu artinya apa Dera Fisikist Ada 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 Fisikist Orang Yang Menambil Jurusan Fisika Atau Sarjana Fisika Bisa Disi Jadi Ada Sarjana Fisika Yang Bekerja di Finance Keuangan Riset Dan Teknik Jadi Ada Apa Namanya Ahli Fisika Yang Bekerja Di Bidang Keuangan Riset Dan Teknik Sekarang Ini Tadi Cunda Dibaca Yang Ini Yang Bagian Ini Oke Diulangin Lagi What's More Some Even Dengarkan Saya Dulu Some Even Use Physics To Make Music And Become Musician Coba Dibaca Lagi What's More Some Even Use Physics Physics Jangan Terganggu Dengan Tulisannya Yang Banyak Ini Kadang-kadang Tulisan Banyak Juga Tidak Dibaca Jadi Ini Dibaca Physics Some Even Use Physics To Make Music 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 Musician No Huruf S Sama Huruf C Ini Sama Sama Dibaca S Musician Bukan Musician 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 Jadi Jangan Kadang-kadang Bahasa Inggris Seperti itu Jadi Tulisan Dengan Bacaan Tidak Konsisten Karena Sekali lagi Bahasa Inggris Itu Awalnya Bahasa Yang Diucapkan Baru Setelah Beberapa Ratus Tahun Baru Ditulis Jadi Kadang-kadang Bagaimana Menuliskannya Mereka Tidak Memiliki Rumusan Yang Baku Jadi Antara Tulisan Dengan Ucapan Kadang-kadang Jauh Berbeda Oke Berikutnya Tommy Artinya Apa ini Cunda Terlebih Lagi Beberapa Bahkan Menggunakan Fisika Untuk Membuat Musik Dan Menjadi Musisi Very Good Tommy Kemudian Ini Dihidupkan Dulu Di Unmute Dulu Tommy Itu Masih Di Mute Artinya Apa Tepat 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 Ngomong Ngomong Kamu Tinggal Di Kampus Apakah Kamu Tinggal Di Kampus Very Good Dijawab Cunda Yes I Do It Simet It Simet Bukan Simet Tapi It Simet It Simet It Simet I Don't Want To Borrow Too Much Money Artinya Apa Cunda Saya Bersedia Bukan Saya Bersedia Ini Kalau Yes I Do Ini Kalau Ditanya Mau Kamu Menikah Denganku Yes I Do Artinya Saya Bersedia Tapi Yes I Do Disini Bukan Jawaban Untuk Apakah Kamu Menikah Dengan Apakah Kamu Mau Menikah Dengan Aku Jadi Tidak Dijawab Saya Bersedia Saya Tinggal Disini Saya Tinggal Di Kampus Bagaimana Cunda Yes I Do Artinya Apa Ya Saya Saya Apa Itu Kan Mengiakan Pertanyaannya Pertanyaannya Apakah Kamu Tinggal Di Kampus To borrow Too much Money Artinya Apa Sepertinya Ini Pilihan Ter Murah Terus Saya Tidak Ingin Meminjam Terlalu Banyak Terima 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 bisa menghambat pekerjaan. Disuruh nulis nama, tapi masing-masing nulis nama malah diwakilkan. Itu kan salah memahami instruksi. Instruksi sederhana sekali padahal. Bukan yang instruksi yang sulit-sulit. Gusti Ate, Ahmad Al-Bahar, walaupun hujan mungkin bisa. Dicoba ya. Ahmad, bisa ya? Iya, sir. Bisa. Nah, Ahmad ini berkolaborasi dengan Maria Yasinta, atau Umi Apriyanti, bagaimana sinyal? Bisa dengar saya dengan baik, Umi? Di-unmute dulu. Iya, sir. Oke. Ahmad sama Umi. Jadi, Ahmad yang jadi mesen, Umi yang jadi Laura. Kalimat terakhir. Ini akan dibaca No, Neither, Do I ini. No, Neither, Do I, If Ready, Taken Out. Ini, Ahmad, ini dibaca Af. Ya. Bukan If, tapi Af. No, Neither, Do I, If Already, Taken Out, A Student, Learn, And, Af. Bukan Spin, Ini dibaca Spend. Spend, habis sekali. I've spent with a bit of it already. Artinya apa, Ahmad? No, Neither, Do I. Saya juga. Nah, sini saya juga apa ini? Saya juga bersedia, Bila. Bukan, Pak, bersedia. Kamu bisa bersedia itu, loh. Meminjam uang. Saya juga tidak, itu kan mengiakan kalimat negatif yang sebelumnya. Nah, kalimat negatif sebelumnya itu kan, I don't want to borrow too much money. Saya tidak ingin meminjam terlalu banyak uang. Terus mesennya bilang, No, Neither, Do I. Ya, saya juga. Nah, berarti saya juga apa itu? Artinya, Ahmad? Ya, saya juga tidak, tidak apa? Tidak ingin meminjam banyak uang. Ya, tidak ingin meminjam banyak uang. Oke, berikutnya. I've already taken out a student's loan, and I've spent quite a bit of it already. Artinya apa? Oke, kuota internet habis ya. Ini selalu jadi halangan ya, masalah teknis seperti ini. Gimana, Ahmad? Yang lain mungkin diartikan, bagaimana ini? I've already taken out a student's loan. Saya sudah meminjam, saya sudah meminjam pinjaman siswa, uang pinjaman siswa, dan saya sudah menghabiskan sebagiannya. Ya, saya sudah menghabiskan sebagiannya ya. Sudah tengahnya. Oh, tidak setengahnya ya ini. Quite a bit itu artinya sebagiannya ya. Sebagiannya. Oke, good. Sebagiannya. Oke, kemudian, Umi Apriyanti. Dibaca ini. Ya, I know what you mean. Dibaca. Ya, I know what you mean. Dibaca. Artinya apa, Umi Apriyanti? Ini aku tahu masiknya. Ya, oke. Berikutnya, Ahmad. Lagi. Dibaca ini, Ahmad. Right. I must hurry up and finish my meal. I have a lecture at 2. Very good. Teman-teman, R-I-G-H-T, ini dibaca right. Ya, huruf G-nya jangan dibaca ya. Jadi, bukan dibaca right, tetapi dibaca right. Right. I must hurry up and finish my meal. I have a lecture at 2. Artinya apa ini, Ahmad? Saya harus menghabiskan makanannya. Aimas, hurry up. Hurry up ini artinya apa? Hurry up. Lebih cepat. Lebih cepat. Aimas, hurry up ini saya harus cepat. Saya harus cepat-cepat ya. Saya harus buru-buru. Buru menghabiskan makanan. Ya, I must hurry up and finish my meal. Yang lain bisa dibantu artinya apa? Saya ada kuliah jam 2. Ya, I have a lecture at 2. Ada kuliah jam 2. Kalau kalimat sebelumnya, I must hurry up and finish. Saya harus cepat-cepat menghabiskan makanan. Saya harus buru-buru menghabiskan makanannya. Ya, very good ya. Aimas, hurry up itu saya harus buru-buru. And ini done ya. Done finish my meal. Dan menghabiskan makanan saya. I have a lecture at 2. Saya ada kuliah jam? Saya ada kuliah jam 2. Jam 2 ya. Oke, good. Kemudian, Umi Apriyanti. Kalimat berikutnya. Ini dibaca apa ini? Sudu apa? Terus? Ya, the food is so delicious here ya. Makanannya sangat enak. Coba diartikan, Umi. Suduai itu artinya apa? Begitu juga makanannya sangat enak. No, no, no. Suduai ini artinya apa? Begitu juga apa? Ya, artinya apa? Suduai itu? Bagi saya juga. Ya, saya juga apa? Saya juga apa? Saya juga apa? Harus cepat-cepat. Saya juga apa artinya itu, Umi? Harus cepat-cepat, buru-buru. Ada kuliah, ada kuliah. Makanannya selamat. Saya juga. Jadi kalian harus, ini kan ditanya, ini bukan pertanyaan kubur ya. Jadi, apalagi kalau pertanyaan kubur, kamu salah menjawab, kamu disiksa malaikat ya. Jadi, kamu latihan menjawab pertanyaan kubur. So doai, itu saya juga. Saya juga apa, teman-teman? Harus cepat-cepat. No, no. Ya, itu juga bisa, tapi? Saya juga ada kuliah. Saya juga ada kuliah jam 2. Very good. Saya juga ada kuliah jam 2, maksudnya seperti itu ya. Ya, sir. The food is so delicious here, artinya apa? Makanan di sini sangat enak. Makanan di sini sangat enak. Very good. Very good. Thank you very much, teman-teman. Sekarang tugas kalian berikutnya. Jadi, nanti kalian tulis dialog ini. Dialog ini saya akan kirimkan ke WA Group kalian. Kalian tulis salin dialog ini. Kemudian kalian terjemahkan ya. Kalian terjemahkan. Oke. Kirimkan ke WA Group kalian. Ini belum juga memahami instruksi saya. Jadi, belum ada yang nulis namanya di WA Group. Suan Esa. Oke. Nah, itu sudah saya kirimkan. Kemudian tugas kalian adalah menerjemahkan teks ini ke dalam Bahasa Indonesia. Nanti setelah selesai kalian terjemahkan, kalian foto, dan kalian kirimkan langsung ke nomor WA saya. Jadi, tidak di Group. Nanti ke nomor WA saya. Kalau sudah saya setujui, artinya saya lihat sudah betul semua. Tidak harus betul tepat, tapi yang penting kalian mengerti maksudnya. Jadi, tidak harus sama seperti saya menerjemahkan. Maka saya akan mengizinkan kalian untuk menguploadnya di assignment portal. Ini assignment portal-nya saya akan kirimkan ke kalian. Oke. Muak Mu Zakir Tahema sudah menulis. Calvin Kaip Rupa. Nah, seperti itu ya teman-teman Manado. Oke. Saya akan buka dulu tugasnya. Jadi, nanti kalau sudah saya setujui, kalau kalian sudah menulis ke saya dan saya bilang, oke silahkan di. Artinya sudah betul semua. Maka kalian upload di link ini. Ini link untuk mengupload tugas kalian yang sudah benar. Yang sudah saya setujui. Nah, kalian isi email. Kemudian kalian isi nama. Nomor urut. Program kelas. Kelas program. Airline staff. Kemudian brands-nya. Kupang. Batch-nya sesuai dengan batch kalian ya. Ada yang kalau Kupang 22. Kepari-Pari 28. Manado 48 ya. Kemudian nomor telepon. Dan kemudian subjeknya adalah grammar and writing. Jadi, nanti pilihannya banyak seperti ini. Dan nanti yang kalian pilih adalah grammar and writing ya. Kamu klik grammar and writing. Kemudian kalian klik next. Setelah kalian klik next, kalian pilih paper material. Karena kan foto ya. Foto kertas. Kalian klik next. Kemudian kalian upload ya. Yang foto yang sudah saya setujui tadi untuk kalian upload. Jadi, yang belum saya setujui, kalian tidak boleh upload ya. Dan nanti yang sudah saya setujui akan saya tulis di grup namanya ya. Siapa saja yang sudah boleh upload. Jadi, yang namanya belum tertera di grup tersebut, tidak boleh upload di link ini. Oke, ini link ini akan saya kirimkan di grup. Dan mungkin bisa dimasukkan ke deskripsi ya link ini ya. Jadi, ini kan untuk link mengumpulkan tugas. Saya kirim ke Manado. Kemudian kupang 23, pare-pare 28, kupang 22. Ya, mungkin bisa dipindahkan ke deskripsi grup. Oke, untuk tugasnya bagi next, apakah sudah paham? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi, langkahnya adalah kalian terjemahkan. Kalian kirimkan ke nomor WA saya langsung. Nanti saya setujui atau tidak. Nanti saya lihat. Kalau belum disetujui, harus kalian rubah dulu. Kalau sudah saya setujui untuk upload, nanti nama kalian akan saya mention di grup. Kalau sudah mention di grup, nanti kalian upload dan bukti uploadnya di screenshot. Di screenshot dan nanti screenshotnya dikirim ke grup. Nanti seperti ini. Sebentar. Contoh screenshotnya kalau kalian sudah berhasil men-screenshot tugas kalian. Sebentar ya. Contohnya kupang 14 mungkin. Ini dari teman-teman kupang 14 yang sudah hampir selesai. Coba contoh dari screenshot tugas itu seperti ini, teman-teman. Tolong dimatikan dulu itu, apa namanya, di mute dulu. Mana ya? Nah, ini. Seperti ini, teman-teman. Contoh dari kalau kalian sudah meng-upload, nanti akan muncul bukti seperti ini. Nah, ini kalian screenshot dan kalian kirim di grup. Dan di bawahnya diberi nama kalian. Jadi, stepnya sekali lagi, kirim tugasnya ke saya. Kalau sudah saya setujui, nama kalian akan saya mention di grup. Nanti kalian upload dan kalian screenshot. Kemudian ini dikirim ke grup dan diberi nama di bawahnya. Oke, Pak. Ada pertanyaan-tanya? Ada ya, oke. Saya tunggu tugasnya. Jadi, bisa dikerjakan di rumah. Karena juga waktunya sudah hampir habis. Jadi, setelah ini ya, nanti saya tunggu tugas-tugas kalian. Oke, saya pikir itu semua untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk menikmati saya pagi hari ini. Dan kita akan jumpa lagi di mesyuarat seterusnya. Oke, thank you very much. Have a nice day, everyone. Bye-bye. Thank you.